yo guys welcome back again bareng gue Rahman di channel like official gue main game steampunk defense game nya offline sih kalau nggak salah offline cuman kalau kita online ini bakal banyak iklannya ini gue nggak suka aja gue offline aja jadi ini kayak semacam tower defense game gitu dimana kalian tinggal naruh tower atau bangunan sambil ngehadepin wave musuh yang bakal dateng jadi gue bakal langsung jam kesini dan menurut gue game ini pay to win banget seriously kenapa gue bilang pay to win anjay baru main udah di judge aja jadi disini banyak banget tower cuman harus bayar satu dollar ini skypirates shaman dukun gitu ya terus Kraken ada Eye of Doom big machine gun dan yang gratisnya kayak machine gun doang flame squad teslamac dan lain-lain main kita biarin upgrade dulu teslamac nya gue bakal ngelanjutin progress gue udah jauh banget main disini kita langsung jump ke sini di level 12.4 eb eko ability difficulty nya gue pakai normal aja terus bangunannya kita bisa pakai empat dan hero nya bisa sampai empat dan hero gue udah ada tiga orang sekarang ada tiga hero sekarang gue baru aja unlock salah satu hero baru si orang-orang ini yang pakai kepala sandy nih oke jadi bangunan gue ada ada empat kita play aja Hai entah kalian bakal saya di on that let's just play it Oke jadi ini bakal ada dua musuh dari atas Oke lu ke sini bos Hai amini kita pakai inapi terus kita listrik disini Hai soo mungkin yang lain itu dia dulu oke protect the villager Hai tarikin heronya kesini Oke kita udah-udah protect villager nya oke dan kita taruh trap-trap aja terus satu hero di sini buat ngebantu kayaknya ini nggak bakal kuat kita taruh disini aja oke pasukannya udah mati semua oke kita taruh lagi trap disini kita langsung wave selanjutnya aja kita upgrade si tesla ke level 2 jadi kalau udah upgrade bangunan ke level 3 nanti bakal ada ability gitu ini disini gue taruhin nano aja sih apa disini aja ya di tesla ini efektifnya sama kendaraan jadi musuhnya ada macam-macam ada kendaraan ada ada orang-orangan juga soldier gitu ya show show Tantara gitu ya Aduh kita klaim Hai ke efeknya lumayan ya kayak ke seternya tuh lucu guys Oke Aduh nggak bisa di upgrade masih ya Aduh kita taruh sini ini ability di pojok kiri bawah ability Hai ini udah level tiga sekarang kita bisa open ability mereka jadi setiap bangunan tuh punya dua ability Hai 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 jadi kini kuncinya sih main sabar aja sih main sabar terus kita atur ability mau taruh gimana di sebelah sini mau dikasih tower apa kayak gitu guys Hai jadi kita save girnya dulu jadi karena kalau kita ngakil musuh bakal dapetin gear kayak roda gigi gitu itu buat open ability atau buka gedung baru hai 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 tahu udah dan Hai kayaknya sih didi didi disini aja sih hai 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 tetap pakai elektrik kenapa elektrik karena gua butuh elektrik ini buat ngontor kendaraan-kendaraan hai 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 jadi kendaraan tuh cukup easy di counter dengan bangunan petir hai 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 nabung dulu terus kita taruh disini ini api maybe hai 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 jadi hero gua ada yang mati satu cuman kita tinggal tungguin aja karena dia bakal nge-kill dengan sendirinya Hai ke jadi ada tank musuh tank tank kita upgrade ini dulu Aduh hero gua jauh banget sumpah mainnya kita kasih ability aja Oh uh kita banyak aja Kak apa namanya trapnya banyakin di sebelah sini Hai kayak hai 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 ini menara bangkernya udah jadi hai 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 lanjut aja langsung wave selanjutnya Hai Hai istri gue taruh menerapi sih menerapi di sebelah sana critical kita nabung dulu di lewati dong disini ada api satu-satu Hai senyap juga kita taruh disini eh main gitu ya Oke perangkap lah ya gue lupa bahasa Indonesia nya kita def aja dulu santai stability hai 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 nangis dan bakal easy-win sih menurut coba jadi nyawa gua masih 20 di pojok kiri atas punya gua masih 20 masih nggak berkurang banyak kita upgrade ini aja oke dan kayaknya kita udah bakal menang sih ya kalau nyawa kalian nggak berkurang sama sekali tetap 20 kalian bakalan dapetin bintang tiga cuman kalau nyawa kalian berkurang meskipun cuma satu kayak let's say nyawa kalian tinggal 19 maka kalian bakal dapetin 2 bintang meskipun kalian gak menyelesaikan protect the villager itu jadi kalian akan tetap bakalan dapetin 3 cuman gua ngerasa kurang kurang seka aja misalkan idea objektif yang belum kelar ternyata gua rasa kurang aja gitu oke tinggal dua musuh tinggal dua musuh dan victory kita dapat 3 bintang muncul iklan kalau gua menghidupin data dia bakal langsung nge-load iklan itu yang gua enggak suka jadi kalau kalian mau naikin rewardnya kalian tinggal mainkan iklannya aja so hero gua udah naik level 1 thank you very much nah abis pertandingan pasti muncul si spin the wheel ini dan gua nggak pernah nge-spin karena entahlah gua males aja kayak gitu 12.5 jadi itu dia gameplay dari game steampunk defense buat kalian yang tertarik silahkan main silahkan download di playstore gua pengen tau pendapat kalian tentang game ini apakah game ini menarik kalian suka dengan game ini atau gimana atau gua harus main game ini lebih banyak lagi silahkan share di kolom komentar kalau kalian suka tinggal like kalau kalian nggak suka tinggal dislike aja nggak apa-apa sampai jumpa di video selanjutnya thank you very much selamat menikmati